Seorang anak berhak mendapatkan perilaku dan perlindungan yang khusus dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, ke depannya kejadian ataupun kekerasan kepada anak harus mampu dicegah bahkan dihilangkan. Bupati Bangka mulakan menyampaikan betapa pentingnya wadah perkumpulan anak di Kabupaten Bangka. Karena anak merupakan generasi penerus di masa depan yang akan menggantikan para pemimpin saat ini. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk tumbuh kembang seorang anak. Karena setiap orang tua merupakan tenaga pendidik yang paling penting bagi seorang anak. Tujuan dibentuk forum anak juga sebagai wadah perlindungan bagi anak dan meningkatkan kreativitas seorang anak. Berbagai materi dan informasi akan disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 hari. Dan perlindungan mereka adalah sebagai pelopor, sebagai izin perubahan, dan juga sebagai pelapor ketika ada katakanlah pelakuan-pelakuan anak yang tidak ayak. Terutama dari para orang tua melakukan kekerasan dengan agama anak, dan juga melakukan katakanlah anak-anak tidak diperhatikan oleh para orang tua. Jadi dengan forum anak inilah akan bisa mengontrol, apun bahkan bukan sebaya mereka. Pertemuan forum anak guna melaksanakan dialog, pemberian materi, diskusi, pemilihan pengurus forum anak, dan ajang kreasi bagi anak. Sehingga anak-anak nantinya benar-benar mendapatkan pemahaman akan hak seorang anak. Terima dari kita kemarin ada program kerja F. Agustus School, forum anak guna school. Kita disitu menjelaskan apa sih tugas dari forum anak, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Kita juga ada penentuan suara anak setiap ada pertemuan forum anak kabupaten. Itu adalah aspirasi-aspirasi dari anak-anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak kita. Kita juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung dalam upaya pemenuhan hak-anak seperti hari olahraga nasional, terus hari anak nasional seperti itu. Ratusan orang siswa ikut berpartisipasi. Seluruh peserta merupakan siswa-siswi perwakilan SMP dan SMA dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Dari Sungeliat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, meraporkan.